Lanjut Food United, kita membangun Team Indonesia dan kali ini masuk ke event Team of the Year dimana ada 5 kartu yang harus anda pilih untuk masuk ke Team Indonesia Mari kita lihat kelasemen dan lain-lain, terus juga ada gameplay Division Rival Gua udah coba pake beberapa kartu Team of the Year, langsung saja Oke, jadi kita sudah masuk ke round 4 dari Food United dimana ini eventnya Team of the Year dan lu udah bisa langsung ngeliat disini ada 5 pilihan main yang pertama Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Adher Miletau desainnya BTW, keren sekali seperti biasa Team of the Year terus ada Hakimi dan Virgil van Dijk Nah, kita lihat dulu nih kelasemen dan lain-lain karena tentu saja anda harus milih dan nanti akan terpilih ada 2 pemain dari total votes yang top 2 berarti ya jadi anda pilih di website ini, Food United itu bisa langsung klik linknya di deskripsi dan kalau misalnya lu ada lambang ininya nih kayak kali 3 completed, berarti lu dari awal round, dari awal event lu udah ikutin jangan lupa anda berkesempatan buat dapetin 1 unit PS5 nanti di akhir event jadi tinggal 1 atau 2 round lagi kalau misalnya lu dari awal sudah ikutin akan bisa eligible buat nanti dapet giveaway PlayStation 5 dari EA Sports dan setiap roundnya seperti biasa buat anda yang main Ultimate Team, bakal berkesempatan buat dapet kartu-kartu ini jadi kayak di Team of the Year, ntar yang menang siapa lu bisa dapet dan bisa masuk ke akun Ultimate Team anda gitu ya jadi mari kita lihat keadaannya seperti apa yang kemarin terakhir itu kan kita berarti di Team of the Tournament-nya World Cup yang kepilih itu Foden sama Theo Foden sih lumayan bagus karena dia chemistry-nya 2 nih pak terus posisi dia itu kan kebetulan emang dari right winger bisa dimodify atau bisa diganti posisi jadi RM gitu kan sedangkan Theo karena tidak punya posisi LM jadi akhirnya adalah mantan yang seru jadi nggak ngasih chemistry sama sekali dan itu yang membuat posisi kita terjerembab ke posisi 9 tapi sebenarnya sih nggak masalah karena chemistry yang paling tinggi Argentina 2-2 dan kalau misalnya anda milih benar di round ini Team of the Year mungkin bisa naik kita tapi ya kita lumayan ini kayaknya rekor terendah ini sih dari selama ini Indonesia ada di Food United ya tapi ya memang karena sulit juga pak ada beberapa pemain yang nggak bisa dirubah posisinya gitu kan contohnya kalau misalnya lu lihat ke squad kita sekarang ntar di in game mungkin lebih jelas ya tapi ini Modric ada 2 pemain yang tanda seru yang artinya nggak berkontribusi chemistry satu pun gitu loh jadi ya saya minta tolong supaya anda bisa milihnya pemain-pemain yang bisa ngasih chemistry ke seluruh under teamnya karena ini kita masalahnya chemistry cuma 14 Anda bisa lihat paling rendah tuh Jepang 11 doang chemistry rating kita 95 ya harusnya sih bisa lebih tinggi eh nggak itu overall sorry rating itu 81 dan iya 81 kan sebenarnya paling tinggi kan diantaranya lain kan jadi overall 95 tuh cuma karena chemistry kita aja makanya jadi posisinya turun jauh oke jadi sekarang kita mungkin bisa masuk langsung ke PS5 sekarang gue ngasih tunjuk gameplay jadi ini dia langsung aja ya pak ada beberapa pemain jadi yang pertama tentu saja Jude Bellingham yang ada nationality Inggrisnya bisa nge-link ke Foden anyway di awal gue mesti kasih tau dulu bahwa ini untuk anda milih pemain considerationnya adalah pemain-pemain yang event dari sebelum sebelumnya ya contohnya kartu-kartu ini yang lu udah pilih dari round sebelumnya itu nggak bisa di-replace contohnya kayak striker misalnya untung kebetulan di team of the year ini nominasinya nggak ada striker kan tapi Jeko sama Benzema tuh nggak bisa di-replace Benzema karena dia adalah foot captain Indonesia captainnya gitu kan yang diawal banget waktu itu terus kalau misalnya kayak Foden Fakir Modric Theo Hernandez dan Ben White itu juga tidak bisa di-replace jadi artinya yang bisa di-replace itu cuma Kasemiro Lenorman Mario Hermoso sama Loris kalau misalnya terpilih misalnya contohnya nih Hakimi right back harusnya kan gue mainin di tempatnya Foden kan ya Hakimi harus gue taruh di posisi antara Kasemiro, Lenorman, Hermoso atau Loris gitu ya jadi itu untuk pertimbangan anda sebelum voting sebelum milih tapi gini gue bisa kasih tau ke lu bahwa kalau misalnya Judd Bellingham aman kenapa? karena dia itu punya alternate position defensive midfielder jadi dia bisa ditaruh di tempatnya Kasemiro dan akan ngeling Inggris meskipun Bundesliga-nya tidak ada sama sekali main Bundesliga di squad Indonesia saat ini gitu ya terus untuk Hakimi itu untuk posisinya kalau kita lihat dia tidak ada right midfielder dan anyway emang gak bisa gantiin Foden juga Foden kartu yang terpilih di event sebelumnya gitu ya jadi right wing back kalau misalnya Hakimi kepilih ya terpasa harus gantiin antara Lenorman atau Hermoso dan chemistry jadi tanda seru jadi artinya ngurangin chemistry ke seluruh Indonesia gitu loh terus Van Dijk aman karena center back terus Miletau juga sama dan Kortowa jadi gue tidak boleh ngasih tau ke lu atau gak boleh memaksa ayo pilihnya ini gak boleh jadi itu bebas lu yang milih nanti ya yang vote paling tinggi yang akan terpilih tapi gue rasa lu bisa mikir sendiri lah maksudnya bisa lihat sendiri dari total 5 pemain ini kira-kira siapa yang paling bagus dan akan memberikan kemisi tambahan untuk tim Indonesia gitu ya anyway ini gue kan akhirnya jadi bisa nyoba kan gue udah coba main Division Rifle dan salah satu pemain yang paling bagus sih saya coba kartunya tuh Hakimi jadi gue mau langsung kasih lihat ke anda aja ini ada highlightnya sedikit untuk gameplay Rifle yang kemarin saya mainkan jadi anda bisa lihat di sini ini tuh Hakimi ini emang jersinya warnanya sama Pak tapi lu lihat itu Hakimi gue gak tau kenapa karena mungkin shootingnya nanti kita bisa lihat atribut ya tapi shooting kan tinggi banget kan pace gak usah ditanya kalau gak salah mentok 99 doi jadi power shot masuk mulu Pak terus kan dia kan gue taruh di kanan gitu loh pas gue mainin Rifle tuh gue taruh di tempatnya si Foden bagus banget maksudnya all rounder bukan cuma back gitu loh 99 pace terus 81 shooting 90 passing lu lihat aja dribbling 91 defending 90 dan physicality dia 91 bener-bener rata semuanya hampir kecuali shootingnya dia tapi shootingnya pun juga bagus sekali ini dua kali lu bayangin dari situ dia tuh sudut agak sempit dia power shot bolanya bisa dan lawannya itu keepernya team of the year Kortoa bukan Kortoa Gold Pak jadi anda bisa bisa lihat sendiri kualitasnya seperti apa terus ada kalau gak salah satu lagi deh mari kita coba lihat gak tidak jangan ini dia ini ada yang sebelumnya kok ini bukan bukannya trofi ini ya coba kita lihat ini full screen ini ada goal dari Fakir sama satu lagi Hakimi lagi jadi Hakimi nyetak goal mulu oh ini long shot sih masih satisfying sekali meskipun sebenarnya kagak bener-bener finish shot ke pojok orang atas gitu ya tapi tetep mantap sekali Nabil Fakir yang terpilih yang terpilih dari promo rule breakers yang anda pilih juga dan sudah menjadi attacking midfieldernya tim Indonesia jadi masih didominasi dengan main-main La Liga itulah sebabnya ada dua pemain La Liga kan di team of the year nominasi ya anda bisa menilai sendiri lah ini Hakimi lihat lagi-lagi dari sudut situ lu bayangin terus ini keepernya kalau gak salah Kortoa juga deh Kortoa team of the year juga deh kebetulan ketemu lawannya The Rival tuh pakai keeper-keeper team of the year semua pakai Kortoa team of the year semua mungkin gak tau deh mungkin keeper terbaik di game saat ini terus ya kalau misalnya soal si Militao sama si Van Dyke mah gak usah ditanya pak bagus sekali jadi kalau Militao itu punya alternate positionnya right back habis itu kita bisa lihat disini rata-ratanya lu lihat dong gila 90 pace pak defendingnya 95 anda bisa lihat sendiri di attribute detailnya nih 87 acceleration 92 sprint speed habis itu passingnya juga bagus sekali 90 short pass dan long pass defending physicality udah gak usah dibahas 90 semua itu pak anda bisa lihat sendiri terus traitnya ada apa dia dia tuh ada early crosser jadi emang ini bisa main jadi right back ya terus kalau misalnya kita lihat Van Dyke Van Dyke itu ya kan udah pasti tinggi banget kan ratingnya 96 gila bagus sekali attribute detailnya kita lihat sprint speed dia 95 kan memang Van Dyke itu dari kartu goldnya pun juga accelerationnya agak rendah tapi ini rendahnya tuh di angka 80 kartu team of the year nya terus defendingnya lebih tinggi lagi daripada Militao mantap sekali terus dia traitnya ada leadership long passer sama power header terus kalau kita lihat ke ini Hakimi ya anda bisa lihat 3 pertandingan saya coba mainin di division rifle 3 goal dia cetak dari sisi kanan terus warga tadi high medium 4 bintang 4 bintang ini lo mau jadiin pemain tengah juga bagus sekali ya pace-nya mentok 9-9 9-9 terus shootingnya sebenernya kalau misalnya dilihat sih ya finishing cuma 8-1 gitu loh tapi gak tau kenapa berasanya dengan power shot itu kayak enak banget mungkin karena ada long shot 80 dan long shot powernya 8-6 sih itu yang gak bantu passing dia juga bagus banget 9-2 short pass terus dribbling gak usah ada tanya lah ya Hakimnya emang dribblingnya bagus sekali defending physicality juga ada terus traitnya dia tuh ada solid player outside foot shot sama speed dribbler terus bellingham kan gue gue juga coba gue coba semua kartu ini kan bellingham juga oke kok juga bagus tuh nyata 1 goal 1 assist terus work rate-nya high-high terus dia kan tinggi memang kan dia itu kan 6 foot 1 jadi memang memang kartu yang bagus sekali untuk gidesan termit pace udah ada terus shooting dia juga bagus cuman penalti sama freaking akurasi doang yang kuning sisanya tinggi sekali lo liat passingnya pak 9-9 short pass bayangin aja vision 9-9 terus dribblingnya juga semuanya 90 ke atas dengan attribute defending 92 defensive awareness dan 91 slight tackle 94 interception astaga 99 stamina 99 aggression best center mid in game saat ini sepertinya sih ya jadi itu ada leadership trait juga lagi jadi kira-kira itu untuk event foot united anda pokoknya nanti akan melihat berarti di round berikutnya ada tambahan 2 kartu biru team of the year yang masuk ke team Indonesia ini gitu ya jadi anda akan pilih di website yang anda bisa klik linknya sekarang di deskripsi jangan lupa terus saya ingetin sekali lagi pokoknya anda berkesempatan buat mendapatkan playstation 5 dari EA Sports dan pokoknya ikutin aja terus sampai akhir karena nanti itu bakal bakal dilihat gitu loh siapa yang vote dari awal sampai akhir anda yang bakal menang seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya jadi ya kita berharap saja Indonesia bisa naik jangan terjerembab seperti ini lagi pak rating udah aman udah 81 ini bahkan ada yang siapa nih oh Thailand Thailand itu cuma 79 loh cuman karena kedorong karena kan emang dirata-ratain kan ditambahin gitu loh kita tuh 81 rating plus 14 chemistry jadi cuma 95 tapi jaraknya gak jauh kan Argentina cuma beda tujuh sama kita gitu loh jadi sebenarnya bisa-bisa aja dan tadi gue udah kasih lihat alternate position dari masing-masing pemain yang memungkinkan siapa terus yang siapa aja yang bisa diganti yang bisa di replace gue udah kasih tau ke lu jadi gue harap itu bisa membantu untuk anda memilih langsung aja pilih salah satu pemainnya terus lu bisa select player terus lu tinggal kasih tau alasannya kenapa karena ini juga bisa nanti jadi bahan pertimbangan untuk IE memilih siapa yang menangin kartu misalnya ada yang menang buat Indonesia itu yang menang buat anda juga yang terpilih gitu loh jadi pastikan anda kasih tau alasannya juga oke jangan lupa juga untuk download companion app di HP anda iOS bisa Android bisa untuk mendukung atau membantu anda yang bermain FIFA 23 Ultimate Team jadi terima kasih EA Sports sudah memberikan sepatan untuk saya mencoba kartu-kartu Team of the Year tanpa saya harus nabung-nabung koin dan beli di market tapi sudah dikasih juga dan tentu saja kesempatan untuk menjadi Food Captain Indonesia semoga bisa lebih baik di round berikutnya jangan lupa intinya yang paling penting adalah anda ikutan voting bantu Indonesia di deskripsi linknya ada di sana terima kasih dan sampai jumpa di round berikutnya bye semua thank you selamat menikmati selamat menikmati